Salah satu kelebihan Pak Jokowi adalah kemampuannya mengendalikan gejolak dalam pikirannya dari apa yang dia lihat dan dia tidak respon secara terbuka karena dia simpen. Mungkin kita akan menghadapi presiden yang beda gayanya nanti di jaman Pak Prabowo. Tradisi maritimnya kuat, orang darah timurnya kuat, kemungkinan akan belak-belakan. Adalah gaya lain. Seperti kita melihat gaya perbedaan antara Bung Karno dengan Pak Harto, Pak Habibie dengan Gus Dur, dengan Ibu Mega. Itu kan gayanya masing-masing. Pak Habibie belak-belakan, ya kan, cuma setahun tujuh bulan. Tapi Bung Karno belak-belakan juga 20 tahun. Retorika dihargai oleh publik. Keberanian untuk bicara dihargai. Itu gaya. Masalah kita sekarang ini adalah apa kita mau menghakimi gaya orang. Sementara kita nggak mau melihat gambar besar dari persoalan yang meletakkan dia di situ, lalu melakukan koreksi untuk pemerintah yang akan datang, untuk tujuan kita yang besar bahwa negara harus melakukan konsolidasi besar-besaran. Kalau tidak, Bung, apa ini demokrasi kita ini? Gerusnya itu terganggu. Pertumbuhan ekonomi kita rendah. Diganggu oleh instabilitas kita. Kita ini makan seberdaya alam kok. Ekonomi sektoril kita, hilirisasi kita ini, baru Pak Jokowi yang agak ngotot. Karena kita diadu terus. Di atas kita berantem inilah orang pestapora merampok hasil kekayaan alam kita. Saya terharu juga. Orang yang saya, pemimpin-pemimpin ini menerima kritik saya. Pak Jokowi juga demikian. Bahkan Pak Jokowi itu unik. Kalau ada rapat-rapat konsultasi pimpinan Dewan, dia bilang, eh jangan lupa Pak Fahri ya. Saya pengen dengar. Saya tanya, kenapa Pak Jokowi minta saya? Dia bilang Pak Fahri itu ngomong apa adanya. Dia menghargai omongan itu. Tapi saya nggak pernah ngambil pribadi, sudah persoalan. Saya melihat ini sebagai bagian dari sistem. Sistem kita berdemokrasi, kritik kita lakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi lama-lama kan saya melihat, waktu saya nggak jadi anggota Dewan lagi, saya kan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mengeritik pemerintah. Ada persoalan-persoalan yang dikritik oleh orang. Soal dinasti misalnya, saya kan sudah jawab. Pak ini rame banget sampai sekarang. Apa adalah rangan dalam demokrasi di seluruh dunia, bahwa satu keluarga memutuskan menjadi keluarga politik? Apa adalah rangan? Sebagaimana apa adalah rangan di dunia akademik, seorang guru besar ingin anaknya menjadi akademisi? Atau seorang seniman ingin anaknya jadi seniman? Atau seorang pengusaha ingin anaknya menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari dia? Apa adalah rangan? Tidak ada. Itu adalah kegiatan pilihan. Orang boleh memilih. Dan anak-anak Pak Jokowi kan ikut pemilu, bukan karena diberi. Boleh ditolak juga dan boleh kalah juga. Dalam pilkada-pilkada boleh ditolak. Hal-hal ini sudah saya jawab sebagai persoalan, kita nggak boleh tidak adil. Nah itulah yang kemudian oleh orang dianggap saya terlalu membela Pak Jokowi, tapi saya melihat ini sebagai pengamanan transisi. Saya ingin memastikan bahwa sebagai warga negara, negara ini aman, elitnya bersatu, dan kita melihat masa depan bareng. Kita ingin tumbuh seperti Pak Prabowo janjikan. Kita ingin tumbuh 8 persen. Karena kalau kita tumbuh 8 persen, baru ada harapan kita menjadi negara industri. Negara maju, kalau nggak ya begini terus. Kita ini terjebak kepada negara yang ya segini-segini aja. Alakadarnya hidup kita ini. Saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie, atau dari Pak Habibie ke Gusdur, atau dari Gusdur ke Ibu Mega, dan seterusnya. Saya nggak mau. Kita mau ini sesuatu yang lebih baik. Bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik. Bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata berada dalam satu nafas, apa namanya, visi bersama untuk melihat ke depan. Karena berdua akhirnya gabung dalam pemerintahan 2019-2024. Itu soal lain. Tapi kedamaian transisional ini harus kita jaga. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya. Dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Kita harus melihat transisi yang lebih baik. Dan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, saling mengestafet perjalanan besar ini, perjalanan kita ke depan itu. Nah itu yang kita inginkan. Dan sebenarnya itu yang harus kita desain dalam sistem kita ke depan. Dan faktanya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai hari ini masih solid. Bahkan mungkin Bung Budi nonton itu pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra yang mengatakan kalau ada yang menyakiti Bapak, kami semua yang mencubit Bapak. Kami semua terluka. Itu adalah jaminan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya itu adalah jaminan yang harus kita berikan juga. Saya terus terang Bung ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi. Saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf ini semua yang sekarang kritikkan Jokowi itu. Tidak ada yang nyalahkan kampus. Tidak ada yang nyalahkan guru besar. Tidak ada yang nyalahkan bahwa telah terjadi ekstrimitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah akhirnya sekarang semuanya mau disanakan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Tidak ada. Tidak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektifitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemalahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya. Dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya coba kita duduk agak clear situasinya ini. Saya misalnya tadi soal definisi dinasti saya sudah bongkar dan saya kritik. Soal mekanisme di Mahkamah Konstitusi. Soal Pak Anwar misalnya. Anwar Usman jadi ketua MK bukan karena Pak Jokowi. Dan dia menjadi ketua MK sebelum menjadi menantu Pak Jokowi. Dan ini karir dan saya kenal pribadi. Orang ini apa namanya sebelum dia menjadi hakim di Mahkamah Agung dulu sebelum ke MK. Reputasinya jelas, track recordnya jelas. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Sebagai, bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menkopol Hukam. Februari 2024 pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menkopol Hukam terlama selama beliau mencabat sebagai presiden. Terlama ada empat tahun. Artinya, itu pun kan Pak Mahfud mundur ya. Bukan karena diberhentikan. Tetapi saat ini, tudingan-tundingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya dulu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud? Kayak kacang lupa kulit ya. Menurut seorang Fahri Hamzah. Saya. Itu yang tadi saya bilang. Seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan di media. Saya terus terang, mungkin begini ya. Mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya. Yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. Sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Partai politik. Nah, yang menolak itu saya nggak sebut. Tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya kecewa. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang. Area 1, Area 2, Area 3-nya istilahnya Menko Polkam. Bukan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita itu tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden perkara keamanan. Perkara hukum dan hak asasi manusia. Perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya. Dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia. Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi. Dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik. Membenahi hukum, keamanan, HAM. Semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Masa seorang guru besar mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tidak tahu apa yang terjadi. Di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain. Kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin itu? Kayak bumi dan lain. Mohon maaf ya. Kita. Janganlah. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya. Mundur dari Menko. Dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden. Itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden. Istilahnya begini Bu. Walaupun kalah tapi kan sempat terdaftar tercetak namanya di Kertas Suara. Itu luar biasa Bu. Ditonton sama semua warga negara. Iya kan? Ratusan juta itu. Pencapaian yang sangat luar biasa. Milia triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau. Di seluruh apa namanya Kertas Suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudah lah. Itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi. So far so good di jaman PSBI. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik. Hukum keamanan hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi. Tapi hemat saya ya. Saya pernah menjadi anggota Komisi 3. Bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004. Sebagai anggota Dewan. Beliau setelah menjadi Menteri di masa Gus Dur. Lalu menjadi anggota fraksi PKB. Dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota Dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu. Dan ada beberapa dinamika. Terutama waktu beliau pindah ke MK. Saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu setelah akhir di 2004 itu. Terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Sampai kemudian 2019. 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya. Mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya mendingan jadi negarawan. Kembali ke tengah ini. Iya betul sih. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya. Alhamdulillah seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama. Untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan Pak Mahfud ada di situ. Sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan. Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK. Pak Mahfud ada di situ. Semua ada. Dan beliau adalah penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Saya kira sih ya memang. Kelompok yang berusaha. Sekuat tenaga untuk. Menggagalkan rekonsiliasi. Itu tentu ada. Dan saya percaya bahwa ada banyak negara lain di dunia ini. Yang memang tidak mau Indonesia. Sebagai negara besar. Negara yang begitu luas. Ribuan pulau. Lautnya begitu luas ya. Seolah-olah pemisahnya begitu luas gitu. Kudaya, bahasa, dan sebagainya itu. Itu memang ada yang menghendaki rekonsiliasi tidak jalan. Itu sebabnya diciptakanlah elemen-elemen pemantik. Pertarungan elit. Saya kadang-kadang kalau saya. Saya kan anak muda tapi suka bergaul dengan yang tua-tua. Itu saya suka tuh. Kalau ada dua orang tua berkelahi, saya suka tanya apa yang terjadi dengan dia, dengan orang itu. Dan saya nanti ke yang satunya lagi, saya tanya apa yang terjadi. Tidak ada yang subtantif. Hanya ada pemantik di tengahnya yang memancing ya. Supaya ada perasaan benci jarak jauh begitu. Yang sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Coba lihat aja konflik-konflik yang pernah ada di antara para pemimpin. Nggak ada yang subtantif juga. Ya kalau kita sebagai rakyat dan sebagai anak muda ngeritik itu, nggak ada itu. Apa sih sebenarnya? Bung Karno dan Pak Harto apa sih? Itu orang baik kok. Dan saling memuji. Dan seterusnya lah ya, antara, apalagi kalau Pak Jokowi, orang-orang sangat ungkapkan isi hatinya. Antara Gus Dur dan Ibu Mega, nggak ada juga. Itu kan wasu-isu-isu-isu aja. Dan seterusnya lah, antara Pak S.B. dan Ibu Mega apa sih? Ini soal karena Pak S.B. maju. Dan lain-lain lah. Ini terjadi. Menurut saya, sekarang ini ada mesin yang bekerja untuk menciptakan salah paham di kedua belah pihak. Dan saya bersyukur karena Pak Prabowo membuat pernyataan yang lantang. Siapa yang mengganggu, yang mencubit Pak Jokowi, kami semua berada di belakangnya. Kan kira-kira gitu. Saya kira itu adalah jaminan dari Pak Prabowo. Itu termasuk akun-akun, ya kan, desas-desus, opini akan terjadi ini dan sebagainya. Semua itu menurut saya propaganda yang sedang dilakukan untuk mengadu domba dan membuat transisi kita tidak lancar. Nah karena itulah yang kita harus lawan. Dalam transisi ini kita harus melihat satu yang baru. Pelantikan Presiden 20 Oktober yang akan datang harus kita jadikan sebagai hari rekonsiliasi nasional. Di mana harusnya semua pemimpin datanglah. Pak Ganjar dan Pak Mahfud datanglah mengucapkan terima kasih dan salam. Selamat kepada yang terpilih, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Anies dengan Pak Muhammad datanglah mengucapkan selamat. Para Presiden yang masih hidup, para Wakil Presiden yang masih hidup datanglah. Dan atas nama rakyat ya, mengucapkan selamat kepada yang terpilih. Terimalah inisiatif-inisiatif pemerintahan yang sudah ada. Jangan diskontinue. Jangan ada proyek nasional yang kita mangkrakkan, yang kita tinggalkan. Itu semua uang rakyat, Pak. Ratusan triliun itu uang rakyat. Terima kasih sudah menonton!